Dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, harta tak wajar Rafael Alundrisambodo bagai membuka kotak Pandora. PPATK bahkan menegaskan pencucian uang yang dilakukan eselon 3 Kementerian Keuangan itu dianggap terencana, struktural, bahkan melibatkan banyak pihak. Bukan hanya Rafael Alun, sejumlah pegawai Kementerian Keuangan terindikasi memiliki rekening tidak wajar. Men Kopol Hukam Mahfud MD bahkan menyatakan ada pergerakan uang fantastis 300 triliun rupiah dan melibatkan 460 pegawai Kementerian Keuangan. Apa sebenarnya modus pegawai pajak ini melipat gandakan harta mereka? Bagaimana memastikan bahwa kejadian ini akan benar-benar secara serius diusut untas? Inilah kontroversi selengkapnya. Pat Gulibat, harta pejabat bersama kami. PEMBAT, Harta pejabat bersama kami. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bahkan Mr. X menggambarkan betapa besarnya kewenangan seorang Eselon 3 Berikut wawancara tim kontroversi dengan Mr. X Ya kalau dibilang kaget ya saya nggak kaget Ya biasa saja karena begini Kalau untuk levelan Ini kita bicara Eselon 3 yang bukan bagian umum ya Yang langsung berhubungan Ya bahwa Rafael sebelumnya itu Dia menjabat menjadi kepala kantor Ya kalau halam ya saya nggak tahu ya Tapi beginilah Kekuasaan dari Eselon 3 itu sangat besar Dia mampu menerbitkan SKP, STP Kemudian juga mampu memblokir rekening perusahaan seseorang Karena bagaimanapun kalau sampai menunda pembayaran pajak Itu nanti si rekening koran Itu hartanya akan disita Nah itu kuasaannya sangat besar gitu loh Sebagai kepala kantor Kepala kantor Pengalaman ya kebanyakan sih orang pajak itu ya hidupnya nggak susah lah gitu loh Itu kebanyakan Ya kalau kayak relatif ya Itu sangat tergantung Tapi dari Apa namanya Perilaku kan kita juga bisa baca Biasanya Untuk Eselon 3 itu biasanya Budaya mereka itu Main golf itu pasti Sebelum ada mogi-mogian gitu Mereka itu Biasanya itu Nggak tahu Tapi kalau yang saya tangani Kita masih tarap wajar-wajar saja Jadi nggak semua orang pajak juga Berperilaku yang menyimpang Tapi banyak juga yang takwa kok Itu Itu saya Ya kalau untuk kasus Rafael ya Komen saya ya apes aja Si Rafael Iya baik pemirsa Tadi kita sama-sama dengarkan pengakuan dari seorang konsultan pajak Yang mengatakan bahwa Kewenangan yang besar dimiliki oleh Eselon 3 ini Yang mungkin bisa dikatakan membuka celah-celah suap Termasuk nggak mengagetkan kalau seorang Eselon 3 Seperti Rafael Alun ini punya angka kekayaan 56 miliar rupiah Panasir satu sisi di lapangan Pengakuan orang-orang nggak kaget Ya kan Tapi kenapa ini jadi sesuatu yang mencurigakan versi PPATK Seperti apa sih sebenarnya transaksi mencurigakan versi PPATK Ya transaksi keuang mencurigakan Transaksi keuang mencurigakan itu adalah Sebuah transaksi yang Diluar dari profile Karakteristik dari nasabah itu Nah ketika kita membuka rekening di bank Itu kan kita Diwajibkan mengisi form ya Nama tempat tanggal lahir ya Lalu kemudian penghasilan Pekerjaan segala macam Itulah profile dari nasabah itu Nah katakanlah misalkan dia seorang PNS ya Gaji pokok 5 juta Tunjangan 50 sampai 70 juta Itulah profile dia Ya kan Tapi suatu ketika dia mendapatkan transfer dana 10 miliar Ini diluar dari profile Sehingga bank sebagai pihak pelapor Penyedia barang jasa keuangan itu Wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan Salah satu indikasinya itu tadi adalah Diluar dari profile Karakteristik dari sebuah nasabah Kalau dikatakan nasabah itu punya usaha Seperti itu Ini kan juga ada Istrinya, anaknya, menantunya punya usaha Bisa jadi Harta kekayaannya tanda kutip gak mencurigakan Karena ada putaran uang dari sebuah perusahaan Bagaimana memilah dari PPATK Ketika orang di Indonesia itu boleh kaya Sepanjang alas dari hasil pendapatan yang diperoleh itu sah Nah yang dikejar oleh PPATK itu adalah Hasil kejahatan Uang dari hasil kejahatan yang diperoleh Dengan pendekatan follow the money Mengejar uang hasil kejahatannya Tapi PPATK sebel gak sih sama kementerian dan penegah hukum Ketika sudah diberikan warning Tapi gak ada follow upnya Baru heboh setelah kejadian ini Tanggapan dari PPATK? Ya kita terus jalin komunikasi ya Ketika teman-teman penyidik misalnya Dari informasi yang disampaikan Dari hasil analisis yang disampaikan itu Ada yang kurang misalnya Kita dampingi Dimana kekurangan yang ada Kita support informasi lebih lanjut Ketika misalkan tidak dapat Menindaklanjuti dari sisi teknikal dan lain-lain Kita dampingi Jadi banyak cara yang kita lakukan untuk Mendampingi penegah hukum di dalam Merealisasikan dari hasil analisis yang dilaku Yang disampaikan oleh PPATK Oke Pak Yuli Nah kekuasaan eselon 3 Sampai bisa bloki rekening KPK juga mengatakan bahwa ada banyak ruang abu-abu Celah-celah untuk bisa dimainkan Sejauh ini pengawasannya Seperti apa Pak? Ini bukan lagu lama Kalau orang pajak Orang biaya cukai Uangnya banyak-banyak gitu Sejauh apa pengawasan? Terima kasih Afi Kalau dalam proses pemeriksaan Memang ada kewenangan kepala kantor Untuk membuat surat perintah tugas untuk pemeriksaan Kemudian yang menjalankan pemeriksaan Itu bukan kepala kantornya Bukan eselon 3 Tapi profesional Dia fungsional Ada tim disana Ada supervisor Ada ketua tim Ada anggota tim Dan itu ada proses review disana Supervisor ngawasi ketua tim Ketua tim ngawasi anggota tim Jadi tidak Sebegitu besar kuasanya Meskipun dia Menerbitkan surat perintah Dan dia juga yang tantangan Keputusan SKP-nya lah Berapa Tapi ada juga Pengawasan oleh WP sendiri Kalau dia gak puas Dengan proses pemeriksaan Dia bisa naik namanya Qualitas suran Di kebelakan wil Kalau juga masih gak puas Dia bisa ngajukan keberatan Di kebelakan wil Gak puas juga Ada namanya Pengadilan pajak disana Itu dari segi Proses bisnis Kemudian dari segi pengawasan kami Dari segi kepatuhan internal Juga ada proses Kami itu petakan Proses bisnis yang diduga Memiliki risiko besar Yaitu ada interaksi Antara petugas pajak Dengan wajib pajak Itu ada proses pengawasan Ada petugas kepatuhan internal KPP Yang memantau Mereview Dan melapor kepada kami Untuk Kayak apa sih Terjadi gak risikonya Kalau Rafael Alun ini Berarti gak terpantau Pak Yuli Kecolongan Ini bukan Dari proses bisnis yang normal Saya yakin itu Ada Menggunakan Fasilitas lain Apakah ada Menggunakan konsultan Apakah menggunakan perusahaan lain Yang diduga itu Nanti penegak hukum Yang akan membutuhkan itu Apakah menggunakan Tadi konsultan Apakah menunggukan perusahaan lain Untuk fasilitas itu Oke Tapi dari sisi prosesnya Kami update di lapangan Bahwa itu normal prosesnya Oke Baik Jadi Kalau sudah Apapun sistemnya Kalau sudah ada Apa Komplik kepentingan Ada Mungkin ada Kolusi Ya memang susah Nah Kita menggunakan Publik nih Masyarakat Wajib pajak Kalau melihat Ada Kesalahan Di proses itu Oke Baik di pemeriksa Di kepala kantor Di lapor Nah kami berkampanye itu Masalah kan Bantu gak pasti kami Termasuk netizen ya Bantu kemudian Ngecek Siapa yang flexing Bapaknya gak flexing Tapi anak istrinya flexing Nah Ada sebuah Ruang abu-abu Gray area Yang bisa dikatakan Menjadi celah Untuk transaksi Bahkan juga Suap dan gratifikasi Kita simak statement Dari konsultan pajak Berikut ini Kalau orang-orang Seperti yang tadi Ditanyakan Seperti Rafael Itu sebetulnya Kalau Menurut zaman saya Darangan jabatannya Dia sebagai Eselon 3 Di bagian umum Itu kan Gak berhubungan langsung Dengan wajib pajak Eselon 3 Yang saya tahu Itu dia Adalah sebagai Kepala kantor Yang saya tahu Nah itu memungkinkan Memang Melakukan interaksi Dengan wajib pajak Dalam hal ini Ya Setelah itu Dengan saya Sebagai Apa namanya Kuasa dari Pemilik perusahaan Bisa juga langsung Dengan Pemilik perusahaan Tapi kalau dalam Yang Tempat saya bekerja dulu Owner saya gak mau Bertemu dengan orang pajak Jadi kalau gak mau Ya sudah Ke Tanding Kalau saya begitu Tapi bahwa Ada Wajib pajak lain Yang Bisa melakukan Pembicaraan Empat mata Ya Itu mungkin saja Terjadi Oh semuanya Potensi itu ada Kalau di Ini ya Ada di Pemeriksa Karena Bagaimanapun Si pemeriksa ini Punya atasannya Ada ketua tim Pemeriksa Di atas ketua tim Pemeriksa Ada namanya Supervisor Nanti Di atas Supervisor Masih ada Namanya Kepala kantor Jadi mereka juga Sangat dikontrol Dengan jelas Gitu loh Nah cuma Masalahnya yang namanya Manusia ya Ya Pasti ada lah Celah-celah Yang bisa dimanfaatkan Oleh Fiskus ya Fiskus-fiskus Yang mungkin Dia gak melaporkan Ke atasannya juga Itu ada juga Yang begitu Gitu Kalau modusnya Yang jelas Yang secara Apa namanya Secara prosedural Di waktu Pemeriksaan itu Karena waktu Pemeriksaan itu Terjadi interaksi Antara wajib pajak Ya dalam hal ini Diwakil oleh Staff Bagian Pembuguan ya Atau dengan Sepertinya orang Seperti saya Yang menguasai Pembuguan Menguasai Perpajakan Biasanya kan Saya kan Mesti harus juga Ada kuasa Dari owner ya Untuk Petemu dengan mereka Masalahnya apa Bagaimana Gitu loh Tapi Semua masih Di wilayah Kri-Aria ya Kalau yang saya alami Saya tidak Berani juga Melakukan satu Yang sifatnya Menabrak Undang-undang Waktu zaman saya Kri-Aria itu Misalkan begini Wilayah-wilayah Yang tidak diatur Jadi Undang-undang itu kan Pasti ada turunannya Ada juklak Pelaksanaannya Nah Disitu Biasanya Itu sebagai Acuan orang pajak Untuk memeriksa Wajah pajak Tapi kalau kita kan Acuannya Karena itu kan Internal untuk Orang pajak Bukan Enggak meningkat Kepada kita Juga kan Jadi biasanya Terjadi Perbedaan Secara Pemahaman Antara Undang-undang pajak Yang menurut Versi pemeriksa Dan menurut Versi kita Nah itu terjadi Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Ya baik Baik Misalnya kita lanjutkan Pak Yunususen Saya minta penjelasan Anda Satu soal modus Dan kedua Soal grey area Terang gak Gelap gak Tapi jangan-jangan Itu memang jadi Celah Seperti yang disampaikan Oleh Mr. X tadi Tanggapan Anda Pak Yunusus Begini Jadi kalau ada interaksi Antara fiskus ya Tugas pajak Dengan wajib pajak Disitu memang ada peluang Baik misalnya Dia Konsultasi Yaitu dia minta dibuatkan Text planning lah namanya Text planning itu bahasa halus Isinya ada evasion Ada avoidant Menghindar Gak bisa juga ya Ini pernah terjadi Pada waktu yang dahulu Kita berlaporkan Bisa juga pada waktu Pemeriksaan Pemeriksaan tadi sebut Kalau ada pemeriksaan Ada interaksi Atau Di dalam penyelidikan Disebut dalam pajak itu Mencari bukti permulaan Itu penyelidikan Selama ada interaksi Apalagi Mau masuk ke Bukti permulaan Penyelidikan ini Sudah tentu Ada peluang-peluang Mereka untuk Berkolusi Kemudian pada waktu Mengajukan keberatan-keberatan Pajak atas penetapan pajak SKP itu Di situ bisa juga Ada nego-nego Bisa-bisa saja Sepanjang ada komunikasi Interaksi yang Terbuka Peluang seperti itu Tetap banyak Dan varian-variannya Begitu banyak Kemungkinan mereka Berkolusi Tergantung dari orangnya Integritasnya itu Karena makin banyak Wajib pajak melakukan pelanggaran Memang Pelanggaran oleh wajib pajak itu Cukup tinggi Makin peluang Besar Bagi mereka Untuk berkolusi Dengan Biasanya yang menggoda itu Wajib pajak Yang gak mau bayar pajak Sesuai Atau kemudian juga Dari pihak petugas pajaknya Yang coba menawarkan Ya itu gak bisa dipukul rata Biasanya tuh Yang jadi Objek itu Wajib pajak besar lah Kalau kecil kan gak begitu Berat Gak begitu banyak lah ya Tapi wajib pajak yang besar Yang mungkin pajaknya juga besar ya Inisiatif dari mana ya Kita gak bisa dipukul rata Bisa dari Wajib pajaknya Kalau fiskusnya punya niat Seperti itu Bisa-bisa saja Jadi tergantung dari Tapi pokoknya Gak yang bersambut ya Pak Ya Pasti bertepuk Dua belah tangan Bukan sebelah tangan Kalau gitu ya Celahnya dari undang-undang Yang tadi tuh Pak Bisa Anda jelaskan gak sih Celahnya dari peraturan Karena beda pemahaman Kemudian bisa menggunakan Oh ini akan di blokir Keningnya segala macem Apa bisa? Ya memang peraturan pajak itu Sangat banyak Sekarang ada HPP Peraturan perpajakan ya Itu ada undang-undang KOP PPN PPN Dan lain sebagainya Selain itu dirijen pajak Meluarkan banyak edaran ya Setahu saya Dan itu gak semua orang Bisa mudah memahami Dan disitu Wajib pajak Membarukan pertolongan Bagaimana Kata-kata menangani Perpajakan mereka Nah dalam tolong menolong inilah Kalau untuk kebaikan Gak ada masalah Tapi bisa juga Ada isinya Tolong menolong ini ya Dan kalau terkait dengan Ketentuan lain Misalnya Terjadi gratifikasi Misalnya Untuk keundang-undangnya Ketentuan sudah ada Di undang-undang 3199 Di pasal 12 B besar Kalau ada gratifikasi Sebenarnya yang harus Membuktikan si Pejabatnya Bukan penuntut umumnya Jadi Dia yang membuktikan Dalam waktu sebulan Bahwa tidak ada Gratifikasi Dan tidak terkait Dengan pelaksanaan tugasnya Aturan sudah ada Tinggal pelaksanaannya nih Tinggal pelaksanaannya Kita kan seringkali Jauh panggang dari api Aturan bilang A Pelaksanaannya B gitu Itu Indonesia terkenal 12 standar seperti ini Pelaksanaannya Kalau dari komisi 3 sendiri Jauh panggang dari api Aturannya bagus Tapi pelaksanaannya Penegakan hukumnya Agak gendor gitu Tanggapan nih Mbak Rony Seperti apa? Begini ya Tergantung Keinginan dan kemauan aja Akhirnya Punya landasan Aturan Yang berlaku Dan kadang Aturan itu baku Tapi pada proporsional Masing-masing Kementerian lembaga Beda-beda nih Oke sekarang kita konsen kepada Terkait dengan Personal pajak Yang fantastis adalah Kenapa dia punya duit Sebaik gitu Kita juga gak bisa Menjustifikasi seseorang Secara negatif Secara umum Oke Apakah orang tuanya memang Sudah kaya Sudah kaya Dia punya ahli waris Nah Apakah memang Yang ini yang dianggap PPTK Yang profilingnya tidak wajar Tapi secara umum Pegawai negeri pajak Pegawai negeri Yang statusnya Pegawai pajak Ya Memiliki harta Seperti itu Itu sih fantastis Oke Tapi selama dia Bisa Bisa Mempertanggungjawabkan Apa yang dia laporkan Kiranya Itu menjadi Pertimbangan Dasar apa Dia memiliki uang Sebanyak itu Tapi kalau dari sisi PPTK Kan memberikan Data informasi Yang cukup Tinggal Pendegak hukum Yang menjalani Proses pendalaman Apa yang Diberikan informasi Dari PPTK Kenapa Pendegak hukumnya Kendor Menurut Bang Roni Sebenarnya gak kendor Kan hanya Kendor lah Laporannya dari 2012 Baru Seperti 10 tahun Kan latar belakang Kendor Dalam artian Memberikan informasi PPTK Tergantung Si penerima informasinya Mau melakukan itu Atau ada Oknum yang Menghalangi Untuk tidak Memprosesnya Apa bisa itu Dilakukan Bisa saja Dan ini terbukti Oke Siapa yang menghalangi Nah itu yang perlu Pembuktian Apakah benar Di pengawasan ada pihak Yang bisa menghalangi Penerimaan informasi Sehingga Tanda kutip Tidak bisa diusut Seperti tidak ada Artinya Jalur komunikasi Untuk melaporkan Apapun penyimpangan Di lapangan Itu terbuka Memang Ada 1-2 Yang kadang-kadang Buktinya Datanya Tidak lengkap Kita stop di jalan Karena tidak ada data Tapi tadi Masalah harta Kalau yang Pak Alun Di LHP 56 miliar Itu bukan Uang Itu Kebanyakan Kenaikan Nilai jual tanah Dia beli 2006 Sekarang 23 Kalau di Jakarta Kan sudah Belipat-lipat Jadi bukan Semata-mata Uang Itu karena Kenaikan nilai jual Nilai jual Lapangan Jadi tidak semata-mata Uang Cash yang Mengalir dari Perbanggan Bukan Itu Karena kenaikan nilai jual Objek tanah Yang ada di Jakarta Oke Nah bicara soal Perputaran Uang Ada statement Dari Pak Mahfud MD Yang mengatakan Bahwa Ada sekitar 300 triliun Uang hasil Yang berputar Di Kementerian Keuangan Kita simak Statement selengkapnya Sudah dapat Laporan Yang pagi Tadi terbang Malah Ada pergerakan Mengurutkan Sebesar 300 T Di lingkungan Kementerian Keuangan Yang sebagian besar Ada di Direktur Yang terapak Itu Yang hari ini Di sini Kira-kira 300 T Harus Dilacat Dan Saya sudah Sampaikan Kepada Bu Sirmu Ini Tapi Nantikan Sudah Menjepat Baik Banyak yang bertanya Aduh apalagi 300 triliun Jangan-jangan Ini uang juga Hasil permainan Sampai Bang Roni Posting di Instagram Wow Super-super fantastis Kita akan bahas Uang dari mana Dan bagaimana Pertanggung jawaban Perputaran 300 triliun Di Kementerian Keuangan Sesaat lagi Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Wajib pajak Wajib pajak ditetapkan Oleh sekian Dalam SKP Misalkan ditetapkan 10 miliar Kata-kata Padahal 10 miliar ini Angka sulap-sulapan Mereka Cuma Asumtif Cuma Karena kita Terbentur Waktu Kita juga Ngeri Harus bayar segitu Meskipun kita banting Kita harus Minjam Kalau udah Puluhan Atau belasan Milyar itu Itu kan Bisa mengganggu Cashflow perusahaan juga Nah akhirnya Kita mau gak mau Ya harus Masuk ke dalam Pusaran Negosiasi itu Nah tapi Negosiasi yang terjadi Biasanya tetap Mengedepankan Setoran ke negara Ada Gitu loh Dengan perhitungan Yang sebenarnya Gitu loh Jadi Itu biasanya Kita dengan Tiap pajak Itu sepakat Oh ini memang Gak melanggar Yang giri Ariara dia Itu memang Boleh Gitu loh Berarti Kalau tadi Kata nilai Asumsi mereka 10 miliar Bisa turun Dari berapa Wah itu bisa 1 miliar aja Variatif Sangat tergantung Ya Ke Apa ya Ke Bisaan dari Isi negosiator Ya kalau Saya biasanya Gak lebih dari 30% Iya Baik Dan kita Kita akan bahas Termasuk juga tadi ya Itu Bayar pajak Harusnya 10 miliar Bisa Disurat jadi 1 miliar Modumnya seperti itu Termasuk yang tadi Yang kita putarkan Soal 300 triliun Dari rentang waktu 2009 Sampai 2023 Pak Yunus Itu angkanya Masuk akal Atau tidak Jadi kalau Dihitungnya itu Kumulatif Dari 2009 2023 Berbagai mutasi Dan transaksi Dari berbagai orang itu Bisa saja Angka sebesar itu Tapi sebenarnya Nilai realnya Saldo rekeningnya Outstanding balance nya Tidak seperti Sebesar itu Karena Pada waktu dihitung Transaksi yang berkali-kali Mutasi yang berkali-kali Uang keluar Masuk Ditransaksikan Jadi jumlahnya besar Kalau dihitung terus Bisa double counting Triple counting Bisa lebih dari itu Besar sekali Sebenarnya Nilai Nilai uangnya Atau saldo yang sebenarnya Outstanding balance Tidak sebesar itu Kalau menurut saya Sebenarnya tidak sebesar itu Iya Oke Baik Pak Yuliana mau menjelaskan Minimal mungkin Berklarifikasi Apa sih maksud dari Statement Pak Mahfud MD tadi itu Yang saya dengar Dari Pak Mahfud adalah Bahwa Kenapa beliau Rilis ke media Karena mendengar Udah ada media yang nulis Jadi bukan semata-mata Ada data yang diterima Lalu menyampaikan Beliau mendengar Ada media sudah menulis Maka beliau komen Nah Ada 300 triliun Ternyata Baru tadi pagi itu Berkas dibuka Saya juga belum tahu Isinya apa Karena itu Dari Ibu Menteri Langsung ke Inspektor Jenderal Belum kelihatan Nah durasinya benar Pak 2009 sampai 2003 Tidak ada angka total 300 triliun Tidak ada Tapi saya punya pengalaman satu nih Udah cukup lama nih sih Ini kan 2009 2003 Antara Kisda dan Ibi Kita interaksi nih Bahas satu kasus Ada Ibi Inspektor Jenderal Sedang meriksa Satu pemeriksa Yang dilaporkan Ada COI Ada Komplik kepentingan Dengan BP yang diperiksa Minta data ke PPATK Terbit nih Informasi di PPATK Ternyata Perusahaan yang diperiksa ini Ada uang masuk 800 miliar Uang keluar juga 800 miliar Dijelaskan Ada transaksi 1,6 Ada kecatatan Dan di bawahnya Bahwa tidak ada Transfer dari perusahaan Kepada pemeriksa ini Nihil Jadi nol Tapi Setara gelondongan Anak ini Terkena kasus 1,6 triliun Bayang Nol Kisnya Tapi datanya 1,6 triliun Itu yang Membentuk Angka 300 triliun Kami belum baca Detail Tapi Ini 2009-2023 Kami pernah membahas Kasus itu Oke Itu klarifikasi Pak Nasir Ada juga Yang disampaikan Oleh KPK Papa Negolan Bahwa ternyata Ada geng Ya ada geng Dan ini juga Bahkan saya kutip Bapak bilang Tindakan Rafael ini Terstruktur Banyak pihak yang terlibat Termasuk para istrinya Geng Statement dari KPK Dengan statement dari Pak Nasir Terstruktur Banyak pihak yang terlibat Termasuk para istri Ini Konteksnya sama Nyambung nih Atau konteksnya berbeda Ya jadi dari 40 rekening yang kita Bekukan Sejak minggu lalu itu Ada 500 miliar Ya Itu Terkait dengan Keluarga Ya Kemudian Badan hukum Dan pihak lainnya Lalu dengan Adakah kemudian gini Salah satu Yang memiliki saham Dalam perusahaan Yang dimiliki oleh Rafael Ada nama Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro Istrinya juga punya saham Di perusahaan Dimana Istrinya Rafael Juga Memiliki saham Di perusahaan itu Ini Apakah ini masuknya geng Kongsi Sohib Atau apa nih pak Ya kita Gak sampai sejauh itu ya Dan itu Bagian dari Materi yang kita Sampaikan Dan tidak Sisa juga Saya sampaikan disini Seperti itu Mbak Masuk grup Sebenarnya Nah ini grup apa sih Geng apa Ini benar adanya Mau geng Mau grup Mau kelompok Tapi biasanya Kalau di dunia perbankan Kita melihat hubungan Kelompok Atau geng itu Ada hubungan Kepemilikan Seperti tadi ya Ada hubungan Manajemen Ada rangkap jabatan Ini komisaris disana Atau sebaliknya Yang ketiga Ada hubungan keuangan Yang satu Pinjam Yang lain Menjamin Atau yang satu Suka ngasih duit Kesana Kalau ada hubungan-hubungan Keuangan Manajemen Dan kepemilikan Kita sebut Dia satu grup Jadi ada kriterianya Untuk menyebut Satu grup Kriterianya yang tadi Bapak sebutkan Kepemilikan Manajemen Dan keuangan Mungkin ada kriteria lain Misalnya karena mereka Seringkali Bersekongkol Untuk melakukan Perbuatan-perbuatan Tertentu Secara bersama-sama Dalam penyertaan Bisa aja Karena dia Sama-sama Melakukan sesuatu Yang menyimpang Bisa disebut Geng juga Atas ukuran tambahan Tadi Bisa-bisa saja Oke Sejauh mana Terendus permainan Geng ini Kelompok ini Afi Pegawai keaja kan 46 ribu 46 ribu ya Banyak sekali Orang banyak sekali Dan pergerakan mutasinya Kan cair Kita beriak terus Tidak lepas Pasti mereka Saling kenal Mungkin juga ada Bisnis barang Kantor Usaha barang Bisa jadi Dengan pertemanan Mungkin istrinya Untuk usaha barang Bisa jadi juga kan Artinya Tidak menutup keperikinan Ada memang teman Yang memang Ngajak temannya Untuk invest barang Bisa juga Dan sepanjang Bukan yang bersangkutan Yang menjalankan Keluarga misalnya Bisnis ya Boleh-boleh aja kan Istrinya pengusaha Ngurus Komisaris Silahkan aja Kalau bersangkutan Tidak boleh ya Ada pembatasan ya Kalau dia mengganggu Waktu Dan menimbulkan Konflik kepentingan Apalagi jadi Konsultan Itu tidak boleh Tapi banyak juga Pak KPK juga bilang Banyak juga yang nyambi Pegawai pajak ini Jadi konsultan Pajak Itu informal Moonlighting Memang ada ini Ada kompetensi Yang dimiliki oleh pegawai pajak Saat pensiun Dia bisa bikin konsultan Hanya perlu jadah waktu Sudah tahun Jadi kalau kemudian masih Jadi pejabat aktif Tidak boleh Tidak boleh Kalau boleh Artinya penyimpangan Yaitu ada Coi Ada kepentingan Ada mungkin Konflik WP maunya segini Maunya segini Oke Kurangi jadi berapa Itu ada Tapi tidak Ya tidak Dalam untuk Melembaga Menjadi grup Yang itu enggak Kalau kemudian harus Bayar 10 miliar Bisa dipotong Jadi 1 miliar Sejauh apa pengawasan Dari pihak Bapak Bahwa kejadian itu Di lapangan Bisa saja terjadi Nah pengawasan Kami kan ada Tiga lini Atasan langsung Itu punya tanggung jawab Untuk mengawasi Selain untuk Mencegah Menindak Semua pelanggaran Adesan itu Kemudian Kami di Kisda Itu sebagai second line Ngawasi juga Kami memantau Kami mendorong Pengadu untuk lapor Dan di lini ketiganya Ijen Menggunakan PPATK Menggunakan WISE juga Untuk saluran pengaduan Juga melakukan Pemeriksaan Yang sifatnya Serempak Ayah surprise audit Dengan bahasa Yang pemeriksaan mendadak Itu dilakukan juga Untuk jangan sampai Orang nyaman Melakukan tadi Coi tadi Jadi Lapisan untuk Ngawasi itu Sudah cukup Selainnya Atasan langsungnya Kemudian kami diuki Kemudian dari Ijen Sudah berjalan Oke Salah satu yang Diharapkan Bang Roni Adalah Penguatan Penambahan amunisi Untuk penegak hukum Yang dibahas hari ini Adalah bagaimana Dengan nasib RUU Perampasan aset Masuk prolektas 2023 Tapi katanya Sampai sekarang pun Belum ada pembahasannya Kocok DPRT yang menjawab Nah Silahkan Untuk itulah Beliau kita hadirkan Di sini Ini kan masih Masa reses kita Nanti pada masa Sidang ke depan Mudah-mudahan Sebenarnya Pembahasan itu Secara informal Sudah kita bahas Sebenarnya Cuma Lebih fokusnya Mungkin Karena ini Masa reses Masa sidang Yang akan datang Kita upayakan Untuk Masalah undang-undang Perampasan aset ini Kita Lebih prioritasikan Lebih penting Dan Terkait dengan Tadi yang dibicarakan Konsultan Misalnya Tadi mengatakan Ini kan menjadi Kontroversi Kontroversi Sesuai nama programnya Isu dalam rangkaian Apakah itu dimungkinkan Bisa iya Bisa tidak Karena kita Jangan membuat Narasi seolah-olah Semua ini salah Jangan juga Menyalahkan Dari seseorang Yang kita Belum Mengklarifikasi Sebenarnya Nah Ini yang harus Kita tunggu Pendagak hukum Lagi bekerja Untuk melakukan Apa pendalaman Yang terjadi saat ini Kita akhirnya Jangan buang tenaga Yang harusnya Ini kita Enggak terus-terusan nih Membahas tentang ini Kalau gak dibahas Ntar hilang lagi Gak dibahas lagi Memang Justru kan harus Dikawal 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 dalam artian Kan pendagak hukum Lagi kerja Mereka bekerja dulu Setelahnya Mereka akan Menyampaikan kepada publik Kita berkontroversi Di saat sekarang Pasti narasinya Narasinya beda-beda Yang pertama adalah Kita mesti lihat Rafael ini Latar belakangnya Dari mana dulu Agar publik Mengawasi ini Dengan seksama Kan jangan Menghujat Seseorang Yang belum tahu Sistemnya Dari awal Kayak tadi transaksi Wah transaksi yang tadi Pak Yuli ceritain 1,6T Padahal Kredit debitnya Itu sama Nol Tapi kalau Rafael itu Kita tahu banyak loh Harta yang tidak dilaporkan Kemudian mobil yang Nomini Menggunakan nama orang lain Itu kan jelas melanggar That's it Makanya itu Proses penegakan hukum berjalan Kita tinggal tunggu Supaya Narasinya Tidak berkembang Jadi liar kemana-mana nih Kita tunggu penegakan hukum KPK lagi kerja Sekarang kita Bagaimana caranya Untuk Pembersihan ini secara Besar Nah lagi-lagi Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Juga harusnya Tidak reaktif Berlebihan Kepada seseorang Misalnya Ya harus Rangkul Kenapa nih ada ini Oke Keberpihakan Karena itu anggotanya Harusnya diduluin Untuk periksa lebih dulu Terbuka Bila perlu Disorot di 24 jam Bagaimana dia Mengklarifikasi Hal terdalam Setelah indikasi itu muncul Barulah Pak KPK Nah ini gak wajar nih Ada indikasi Kan PPATK sudah menjelaskan Apa semudah itu Apa harusnya memang seperti itu Pak Nasir Sesuai yang disampaikan oleh Baroni Jadi masyarakat tunggu dulu Perdagung Saya kira tidak ya Karena memang Di negara maju Amerika Eropa Itu Korupsi ada Penyuapan ada Tapi kenapa Korupsi penyuapan yang ada itu bisa Tidak semasif ya Tidak begitu besar Disana Dibandingkan di Indonesia Itu karena kelas menengahnya Itu Begitu ada Sesuatu Yang menyimpang Menyalahi Itu Ribut Jadi saya kira Makanya itu kita Ya Punya harapan besar lah Kepada negeri ini ya Karena Kelas menengah tadi itu Sudah mulai tumbuh Ya Seperti itu Mbak Jadi kelas menengah ini Yang juga ikut mengawal Prosesnya Baik Saya minta tanggapan dari Pak Yunus Hussein Soal RUU Perampasan aset Ini Belum selesai-selesai Apakah kemudian itu bisa menjadi Salah satu Terobosan Supaya kemudian Gerak cepat dari penegak hukum Sesuai dengan apa masyarakat Bisa terjadi Kita lanjutkan Sesaat lagi Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Baik kita lanjutkan Pak Yunus Hussein RUU Perampasan aset Dari lama Sudah kita dengar Sampai sekarang Masih jadi R Rancangan Apakah ini Sebenarnya Harus segera Diproses Di DPR Supaya jadi Sebuah senjata Yang kuat Untuk merampas aset Memang RUU ini Sudah cukup lama Dan sudah dikirim oleh Sekutip ke DPR Seingat saya Dan Presiden Jokowi Sudah meminta Ini segera dibahas Selain itu Ada satu undang-undang Lagi yang penting Undang-undang pembangunan Transaksi tunai Untuk jumlah 100 juta Jadi kalau menurut saya Hikmah dari kejadian ini Seharusnya kita jadikan Pintu masuk Untuk memperbaiki Mengesahkan undang-undang Mungkin keuangan Memperbaiki Governance Mungkin risk management Karena terkait High risk profile High risk bisnis Di pajak ini Dan kepatuan Yang diperbaiki Dan tidak Karena pentingnya adalah Contoh Contoh dari atasan Karena contoh itu Bagikan seribu bahasa Tidak perlu ngomong Berbusa-busa Anak buah ikut Tapi kalau contohnya jelek Waduh Bos pakai motor gede Ya anak buah Ikut-ikutan Jalan-jalan Sama-sama lah Jalan-jalan Jadi contoh itu penting Ini yang agak kurang Di Indonesia Orang sering menyebut Role model Atau tone of the top Dari atas lah Dimulainya Perubahan Perbaikan itu Bukan dari bawah Itu yang kami harapkan Semuanya Oke baik Terima kasih Pak Yuli Pak Yuli Pembersihan Dan juga Pembenahan internal Kita juga nantikan Hasilnya seperti apa Sejauh ini Apa target Dari Kementerian Keuangan Termasuk DJM pajak sendiri Pertama DJP mendukung Dan siap Berkondikasi Untuk penegakan hukum Di KPK Untuk siapapun Yang melakukan pelanggan pidana Dan kami siap untuk Men-support Apapun yang dibutuhkan Dalam KPK Mirroring dengan KPK Melakukan penegakan hukum pidana Di dalam Kami juga melakukan penegakan Disiplin Sebagai contoh Tahun kemarin Kami melakukan Penegakan disiplin Atas pelanggaran Yang dilakukan pegawai Yang sifatnya fraud Ada 20 yang kita Lakukan hukuman disiplin Ya Tiga orang itu Turun jabatan Tiga orang Lepas jabatan Dan 14 orang Di pecap Tahun 2022 Saya minta Teman-teman Wajib pajak Masyarakat Konsultan Bantu kami Dengan melaporkan Adanya pelanggaran Oleh Pegawai Pajak Lapornya kemana pak Lapornya ke WISE Bisa Ada di Inspiratorat General Dan kami koordinasi dengan Ijen untuk melakukan Pendalaman Follow up Termasuk untuk Memproses Siapapun yang melakukan Pelanggaran Kedua Wistil blowing systemnya Iya betul pak Wistil blowing system Dan pasti akan ditindak lanjut Pasti Yang kedua Mohon kepada masyarakat Pasih pajak Kalau membayar pajak Jangan kepada pegawai pajak Bayar kekas negara Masuk ke APBN Yang di approve oleh pak Roni Untuk apa Untuk mendukung program Pembangunan Infrastruktur Subsidi Belanja Sekolah Pendidikan Untuk apa Untuk kemajuan bangsa ini Terima kasih Baik Terima kasih Pak Yul Komismen dari komisi 3 Bang Roni Termasuk soal Katanya akan segera Diproses Ini dibahas RU Perampasan aset Jangan sampai Ada kata Ini gak dibahas Karena pemerintah DPR juga takut Bakal jadi bumerang sendiri Silahkan tanggapan Tidak juga Tetap kita bekerja Dan tetap Konsen pada RUU Perampasan aset Tapi Terkait dengan Problematika terjadi Jangan menunggu RUU Perampasan aset Kita percayakan Kepada penegak hukum Kepada KPK Dengan asas Yang Terjadi pada saat ini Dan Kita berharap Masyarakat tetap mengawasi Semua kementerian lembaga Dari hal-hal Keterkaitan Bila mana Ada penyimpangan Yang terjadi Masyarakat Dengan mudah Untuk memberikan itu Dipublikasi Di sosial media Sosial media Oke baik Terima kasih Terakhir dari Pak Nasir Dan PPATK sendiri Seperti apa Ya kita berdoa ya Bersama Mendukung supaya DPR Punya energi yang kuat Untuk segera Menyelesaikan RUU Perampasan aset Dan Pembatasan Rasasi uang betul lain Ini berharap Gimana nih Ini belum sinkron Ini berarti Haruskah ditunggu ini Sebagai jadi senjata Supaya kemudian Pelaporan Informasi ini Sampai PPATK ini Jelas eksekusinya Harus ditunggu atau tidak Menurut Pak Nasir Kita dorong Berdoa Kita minta Supaya berdoa Kita semua Agar Spirit dan semangat Saudara kita Yang ada di DPR itu Segera menyelesaikan RUU tadi Baik itu RUU Perampasan aset Maupun juga RUU Pembatasan Transaksi Tunai Apakah yakin Akan selesai? Ya yakin Harus yakin lah kita Pak Saroni ini kan Energinya kuat Semangatnya tinggi Mau pemilih tahun depan Bisa selesai Oh gitu ya Ada momentum itu Terakhir saya minta Tanggapan dari Pak Yunus Soal dimiskinkan saja Mungkinkah itu? Jadi begini Istilah dimiskinkan saja Sampai tidak tepat 100% Karena apa? Koruptor bisa Asalnya udah kaya Terus dia korupsi Yang bisa disita oleh negara Hanya hasil kejahatan Hasil korupsi Kalau udah kaya dari dulu Ya gak bisa dimiskinkan Proceed of crime saja Yang bisa disita Dan dirampas oleh negara Bagaimana diatur Di undang-undang Yang kita sedang usul Ke DPR Di situ ada Pembutuhan terbalik Ada illicit enrichment Berkaya diri Secara tidak sah Nah di luar ini semua Saya sebenarnya senang sekali Dalam kasus ini Di mana Keikursertan publik Masyarakat Banyak melalui Sosial media Udah bagus sekali Keuangan Sangat-sangat terbuka Dia periksa Tindakan Dia lakukan Diumumkan KPK juga begitu Ini buat publik Bagus sekali Dihargai suara-suara Publik ini Dan mereka punya hak Untuk dapat informasi Right of information Mereka berikan Itu bagus sekali Nah ini tetap Bisa dijaga Kalau perlu ditingkatkan Sehingga masyarakat Tetap bisa memantau Peranggahan hukum ini Tidak Katakanlah Lambat sekali Lempem Ya tidak lempem gitu Jangan dirame-ramein dulu Baru Tapi abis ini Kemudian mungkin Yang dicurigai Punya harta gak jelas Langsung pada tutup account Langsung kemudian Pada gak flexing lagi gitu Sejauh mana pengawasan Soal itu Termasuk anak dan istri Pak Yuli Kami membuat Namanya profile pegawai Apa sumbernya Pertama adalah LHKPN Yang ke KPK itu LHKPN banyak Bawangnya juga Pak Kedua SPT Banyak markdownnya itu Iya Markdown loh Pak Turun hasetnya KPK melakukan klarifikasi Kalau itu Over profile Rendah Terlalu tinggi Itu ada klarifikasi Jadi LHKPN Sebagai basis Untuk profile Kedua adalah SPT Ketiga Kami membuatkan profile Dengan pengamatan Di lapangan Kemudian juga kami Menggunakan untuk Digital footprint Unggahan-unggahan Gaya hidupnya Kami pakai itu Oke Kemudian kami juga Kondisi dengan PPATK Untuk data-data Yang akan disampaikan Oleh PPATK Sebagai Laporan Yang mencurigakan Ini harapan Untuk Pak Nasir ya Ya Mohon LTKM Itu kan data Intelligent Apakah dianalisis Apakah hanya Informasi Ya Mohon pada waktu Mendeliver itu Ya jangan ke media dulu Transfer pasti bagus Ya Tapi ini data Intelligent Jangan jadi tadi 300 step Padahal menurut saya Tidak sebesar itu ya Pak Pak Yunus Oke Jadi ini perlu Tapi kita gak pernah Itu share ke media Pak Pak Yunus Mungkin karena udah lama Gak ditanggapin Jadi akhirnya ke media juga Pak 23 sampai 23 Udah banyak Iya Kalaupun kami sampaikan Itu angka-angka agregat Tidak pernah menyebutkan Siapa namanya Perusahaannya Bicara 300 milun Itu kan bikin heboh Banyak kan tadi Double Triple Mungkin juga berulang-ulang Bicara Oke Tapi ada satu yang bagus tadi Baik Sikap Pak Yunus Dia menggunakan analisis Lifestyle analisis Dalam melihat penyimpangan Itu memang pendekatan Dilakukan di banyak negara Dalam melihat penyimpangan ya Ada juga income statement analisis Melihat antara income Sama aset Seimbang apa tidak Nah saya kira bisa dilanjutkan Bagus sekali pendekatan Lifestyle Terima kasih banyak Terima kasih banyak Pak Pak Kita beri aplaus Untuk bisnis kita Dalam hal ini Pemirsa kasus Rafael Alun dan Eko Darmanto Menjadi sendilan Bahwa semua institusi Harus bersih-bersih Pengusutan harus dikawal Ketat Oleh semua lapisan masyarakat Bukan baru bergerak Saat dihujat Kita jumpa di kontroversi berikutnya Selamat malam Sampai jumpa Betro TV Betro TV Dipersembahkan oleh Sampai jumpa di kontroversi berikutnya Sampai jumpa di kontroversi berikutnya